Intro Pemirsa terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya mahabar akan. Pada Agustus 2020 di Kalimantan Selatan terjadi inflasi. Inflasi di Kalimantan Selatan bulan Agustus 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks haraga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu kelompok perawatan pribadi wanjasa lainnya sebesar 2,46%. Pada Agustus 2020 di Kalimantan Selatan terjadi inflasi sebesar 0,25% atau terjadi kenaikan indeks haraga konsumen dari 105,04% pada Juli 2020 menjadi 105,3% pada Agustus 2020. Inflasi di Kalimantan Selatan bulan Agustus 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks haraga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu kelompok perawatan pribadi wanjasa lainnya sebesar 2,46% sub-kelompok yang mengalami kenaikan yaitu sub-kelompok jasa perawatan atau rawat jalan tanpa menginap sebesar 0,13% wan sub-kelompok obat-obatan jual produk kesehatan sebesar 0,06% sementara itu kelompok transportasi sebesar 1,83% kelompok pakaian wan alas kaki sebesar 0,52% kelompok perlengkapan peralatan wan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27% kelompok rekreasi, olahragawan budaya sebesar 0,26% kelompok kesehatan sebesar 0,05% demikian dipendahkan Kepala BPS Kalimantan Selatan Muhammad Edy Mahput S.S.I.M.P. Wejumpa Media melalui Daring 1 September 2020 sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks haraga ujar Muhammad Edy Mahput yaitu kelompok makanan, minuman wan tembakau sebesar 0,51% kelompok perumahan, banyu, listrik, gas, wan, bahan bakar lainnya sebesar 0,05% kelompok pendidikan sebesar 0,03% wan kelompok informasi, komunikasi, wan, jasa, keuangan sebesar 0,01% sementara kelompok penyediaan makanan, wan, minuman, restoran kadang mengalami perubahan dibanding bulan sebelumnya Muhammad Edy Mahput menegaskan beberapa komunitas sedang mengalami kenaikan haraga dengan andil implasi tertinggi di Kalimantan Selatan antara lain, angkutan udara, emas perhiasan, minyak goreng, iwak pedawan rokok kretek filter sedangkan komunitas sedang mengalami penurunan haraga dengan andil deplasi tertinggi antara lain daging ayam ras, hintalu ayam ras, bawang habang, iwak nila, wan, gula, pasir di Kalimantan Selatan sendiri, kalau kita lihat progres invasi month by month, month to month dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus ada sedikit perbedaan pola peningkatan dibandingkan tahun lalu barangkali kalau kita lihat ini grafiknya yang di atas, month to month bahwa di awal tahun Januari, Februari hampir mirip tapi ketika memasuki Maret, kemudian April, Mei, dan Juni itu ada perubahan, perbedaan tetapi begitu memasuki Juli, bulan Agustus itu berhimpit kembali nah, Bapak Ibu semua barangkali perbedaan yang jelas itu ketika bulan Maret, kemudian April, Mei itu adalah tiga bulan ketika kita mengalami barangkali ada sedikit shock dari kegiatan ekonomi kita karena pandemi COVID-19 nah, sehingga pada mulai bulan Juni, Juli, kemudian Agustus polanya sudah memasuki atau polanya ini sama dengan di tahun yang lalu di wilayah Pulau Kalimantan, Ujar Muhammad Edi Mahmud terdapat 12 kota IHK di mana tiga kota mengalami inflasi sedangkan sisanya mengalami deflasi inflasi tertinggi terjadi ditarahkan sebesar 0,35% sedangkan inflasi terendah terjadi di kota baru sebesar 0,23% sementara itu, kota yang mengalami deflasi tertinggi yaitu Sintang sebesar 0,58% dan deflasi terendah yaitu Pontianak sebesar 0,15% selamat menikmati